Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Pekalongan akan meluncurkan aplikasi yaitu Sistem Informasi Catatan Penting atau Si Cantik. Aplikasi ini bermanfaat untuk menghimpun data seluruh kelompok dasar Wisma sekota Pekalongan secara sistematis. Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggit Soraya pada live interview di Radio Kota Batik Jumat 9 September mengatakan di era digital teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan. Aplikasi Si Cantik diharapkan dapat mengoptimalkan pengolahan data dan penyebaran informasi mengenai kegiatan PKK. Dalam penyusunan aplikasi ini PKK bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Penanaman aplikasi Si Cantik dikaitkan dengan alat cantik, salah satu media membatik yang identik dengan Kota Pekalongan. Untuk melengkapi data aplikasi Si Cantik, pihaknya melibatkan kader PKM dari tingkat dasar Wisma, Kelurahan, dan Kecamatan. Gumbulan data pengurus, program pokok, dan informasi terkini akan ditampilkan pada aplikasi Si Cantik. Disampaikan inggit saat ini ada tiga program pokok yang menjadi prioritas yaitu upaya penurunan stunting, bank sampah, dan penggalakan IVATES di mana ketiganya akan tercover dalam aplikasi Si Cantik. Tak hanya menunjukkan data penting dan informasi terkini, akan ada layanan aduan pada aplikasi Si Cantik yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan untuk PKK Sekota Pekalongan. Bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kota Pekalongan, tidak hanya untuk kader PKK saja, tapi bisa nanti kader posyandu, semua masyarakat Kota Pekalongan ini bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa sangat membantu semua program-program dan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota. Terakhir Ibu, hari ini adalah hari olahraga nasional, mungkin ada ajakan hidup sehat untuk masyarakat kita, silakan Ibu. Oh ya, kebetulan ini hari olahraga nasional ya ternyata, ajakan untuk masyarakat Kota Pekalongan tetap hidup sehat ya, dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi tentunya yang sehat ya, dan juga jangan lupa olahraga juga tentunya. Karena ini, tapi jangan di hari ini aja olahraganya ya, jadi olahraga diusahakan itu setiap hari, minimal dalam satu minggu tiga kali. Pokoknya kita tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Salam sehat. Sebelum di launching yang direncanakan tepat di hari Ibu, 22 Desember 2022, akan diberikan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi, sehingga kader dapat mengoperasikan dengan efektif.